bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya mudah-mudahan sehat selalu jangan lupa untuk berpikiran positif dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas ini oke, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pendahuluan parasitologi dan di cover yang paling depan sendiri ini kita sudah ditemani beberapa anggota-anggota parasit yang ujung ini adalah ascarus lumbricoides, tajing dewasa kemudian disini trihuris trihura dan disini adalah tripanosoma, kemudian ini adalah giardia lamblia oke, apa itu parasitologi? jadi kita mempelajari tentang parasit yang hidup di permukaan atau di dalam tubuh manusia atau hewan baik yang hidupnya sementara ataupun yang sepanjang umurnya di dalam tubuh si inangnya dan atau juga pada permukaan tubuh inang untuk tempatnya mencari makan dalam mempertahankan hidupnya jadi intinya parasit ini butuh inang lain untuk ditumpangi dan mempertahankan hidup jadi untuk cari makan dan bertahan hidup jadi dia tidak bisa sendirian jadi tidak bisa mandiri dia harus bergantung pada yang lain gitu ya oke, dari parasit ini kita belajar gitu ya untuk tidak selalu bergantung pada orang lain jadi bergantung pada kemampuan diri sendiri nah, contohnya adalah wuereria bancrofti ini salah satunya begitu ya dia penyebab dari filariasis kemudian ini filariasis limfatik begitu dan toxoplasma gondii ini yang menyebabkan penyakit toxoplasmosis parasit itu tergolong dalam kingdom animalia kemudian membutuhkan makhluk hidup lain tadi seperti yang sudah dijelaskan gitu ya dia butuh makhluk hidup lain untuk sumber kehidupan bahkan sumber makanan sehingga dia bisa bertahan hidup sangat merugikan dan dapat membunuh host tempatnya menumpang hidup begitu karena kalau yang namanya parasit itu kan salah satu merasa diuntungkan satunya dirugikan virus rikutsi ale kemudian bakteri cendawan tidak termasuk dalam organisme parasit dalam parasitologi jadi hanya helmin dan protozoa yang masuk kemudian jumlah organismenya paling banyak dibandingkan dengan yang non parasit nah kalau kita bicara tentang parasitologi ini contohnya adalah penyakit philariasis ini philariasis yang lymphatic ini salah satu philariasis saya ambil dari salah satu penderita philariasis di India kenapa itu philariasis philariasis itu adalah nama lainnya adalah kaki gajah dimana adanya mikro philaria yang terbawah gitu ya jadi mikro philaria ini hidup di lymphatic sistem limfa dari hospes definitifnya yaitu manusia nah lymphatic si philariasis ini cacing philariasis ini bisa masuk kalau larva L3 nya terbawah di dalam tubuh jadi tertelan ketika si kulak ini menghisap darah gitu ya dia akan membawa larva L3 sudah membawa larva L3 kemudian masuk ke dalam tubuh hospes definitifnya dan akhirnya berkembang mikro philaria nah ini karena lymphatic yang diserang gitu ya dan sebagian besar itu mulai dari area tungkai kaki ke bawah gitu ya nah selanjutnya terjadi perbesaran gitu ya bahkan ada yang mengalami perbesaran skrotum ada juga yang pembesaran payudara salah satunya di Afrika seperti itu nah kemudian karena terjadi pembesaran gitu ya kan tidak menemukan alas kaki yang cocok sehingga si penderita ini merasa tidak percaya diri karena dia harus pakai sarung gitu ya atau pakai kain untuk menutupi tubuhnya gitu nah akhirnya karena kakinya besar seperti itu pembesaran limfa gitu ya sistem lymphatic kemudian dia menjadi tidak percaya diri kehilangan pekerjaan jadi sosial ekonominya juga akan terdampak begitu bahkan sampai kasus perceraian nah kulek sendiri ini sebagai faktor dari wajaria bankrofti atau bulugia malai maupun bulugia timori ini hidup pada area yang selokan gitu ya yang kotor gitu air kotor gitu ini gambarnya kayaknya sungai jernih padahal kuleks itu hidupnya pada sungai yang kotor karena nyamuk itu habitnya beda-beda setiap spesiesnya nah ini contohnya adalah di pembelajaran parasitologi ini kita mengenal istilah inang atau hospice jadi ada berbagai macam istilah-istilah hospice ada hospice atau inang atau host ada definitive host kemudian intermediate host reservoir host paratonic host obligate host alternative host dan incidental host jadi silahkan adik-adik untuk adik-adik mahasiswa untuk bisa menemukan definisi dari masing-masing hospice beserta contohnya kalau kita tadi bicara pembagian hospice nya kemudian disini berdasarkan jumlahnya banyaknya hospice ada homoxenosa jika dibutuhkan hanya satu hospice definitif contohnya adalah entrobius vermicularis dia akan hidup pada area dubur begitu ya makanya penderitanya mengalami pruritus ani selanjutnya stenoxenosa jika dibutuhkan sedikit hospice definitif heteroxenosa dari kata hetero banyak jadi banyak sekali hospice definitifnya contohnya clonosisinensis cystosoma japonicum dan trihinella spiralis kalau kita bicara tentang hubungan antara hospice dengan parasit kita bagi menjadi tiga ada simbiosis ada komensalisme dan parasitisme ini saya ambil dari paniker 2018 apa itu simbiosis jadi antara inang sama parasitnya itu dia saling bergantung tidak merasa dirugikan jadi mereka saling bergantung sama satu sama lain jadi yang satu tidak merasa menderita yang satunya lagi tidak merasa kerugian dari hubungan itu nah kalau komensalisme ini hanya parasit yang merasa keuntungan sedangkan yang lainnya tidak merasa dirugikan jadi hanya satu yang untung yang satu dirugikan contohnya misalnya burung jalak sama kerbau nah burung jalak makan kutunya yang kerbau jadi kerbau tidak merasa dirugikan tapi burung jalak merasa diuntungkan karena dia bisa makan jadi komensal memiliki kemampuan untuk hidup secara independen nah kalau parasitisme beda dari komensalisme salah satunya dibisa mandiri yang parasitisme ini dia tidak bisa jadi harus bergantung nah makanya ada satu penyanyi yang dia penyanyi terkenal anaknya komposer komposer ternama sampai dia menciptakan lagu kalau memang parasit karena numpang merugikan tidak bisa berdiri sendiri nah parasit ini mengambil keuntungan tetapi yang ditumpanginnya itu merasa dirugikan dari hubungan itu udah nempel maunya makan ngikut makan terus kemudian dia udah ngikutin si hospesnya itu terus tanpa mau berjuang sendiri makanya kita belajar dari parasit jangan terlalu bergantung pada orang lain nah parasitisme ini adalah hubungan timbal balik bersifat sementara atau permanen antara dua organisme hidup dimana salah satu organisme tergantung sepenuhnya pada organisme lainnya ini berdasar ke pembagian parasitisme ada tempat hidup cara hidup waktu dan sifat hidup nah ini istilah-istilah jadi tolong mahasiswa untuk bisa menemukan definisi dan contohnya jadi definisi dari ektoparasit sampai ke parasit koprosoik itu apa jadi eko itu apa endoparasit parasit fakultatif parasit obligat isin dental temporer kemudian patogenik seluruh parasit dan parasit koprosoik nah faktor nah faktor dalam tubuh hewan terjadi perkembangan atau pembiakan parasit contohnya tadi filariasis L1 sampai L3 larva L1 sampai L3 hidupnya di nyamuk contohnya misalkan nyamuk kulek begitu nah kemudian si faktor ini yang sudah membawa larva L3 dari wuherea bankrofti misalnya nah dia akan menghisam nyamuk ini kan butuh darah untuk bertahan hidup untuk makan begitu nah kenapa sudah makan dia butuh darah kemudian si parasitnya ini wuherea bankrofti menempel dia menempel dan akhirnya larvanya itu terbawa jadi ketika si kuleknya itu bawa makanan menyerap darahnya manusia kemudian secara bersamaan larva L3 bisa masuk ke dalam darahnya inang yang lain manusia begitu nah kemudian larva L3 berkembang jadi mikrofilaria yang nanti menginfeksi nah parasit itu dapat ditularkan kepada manusia atau hewan nah serangga paling sering sebagai faktor bisa nyamuk nyamuk misalkan anopeles faktor dari malaria kemudian lalat lalat sese glosina palpalis penyebab dari penyakit tidur gitu ya dan dia faktor dari dan si lalat ini juga faktor dari tripanosoma seperti itu jadi banyak serangga itu paling sering sebagai faktor kasian dia ya dibawa parasit terus kemudian hewan perantara hewan yang dapat menularkan bentuk infeksi dari parasit dengan salah satu organ tubuhnya kepada orang lain contohnya misalkan toxocaracanis toxocaracati himenolepis nanan himenolepis diminuta dan toxoplasmosis gitu misalnya hewannya lucu-lucu tapi dia juga sebagai perantara kemudian karier karier ini adalah dari orang yang terinfeksi parasit tanpa gejala klinis atau subklinis namun dapat mentransmit parasit pada orang lain jadi dia tidak merasa ada gejala cuman dia sebagai pembawa nih contohnya adalah toxoplasmosis antroponotik transmisi vertikal dari infeksi konggenital ini dari ibu yang ditularkan pada anaknya jadi awalnya ini ada definitif hospice definitif yaitu kucing nah kucingnya itu menelan jaringan dari kista kista jaringan gitu jadi kan makan kemudian tidak sengaja tertelan kista jaringan gitu ya jaringan kista gitu ya kemudian setelah makan kemudian defekasi nah pada fesisnya itu keluar o-o kista yang tidak bersporula nah kemudian menjadi o-o kista yang kista yang tadi tidak bersporula itu akan berkembang menjadi o-o kista dalam pematangannya itu di lingkungan di pada air atau pada tanah nah kemudian ini o-o kista ini tidak sengaja juga tertelan oleh hospice intermediate siapa saja menjadi hospice intermediate bisa kambing bisa sapi bisa domba kemudian ayam dan babi nah hospice intermediate ini kan menelan o-o kista nah otomatis kistanya itu kista sendiri jaringan kista ini ada di dalam hospice intermediate nah karena disini kistanya sudah ada di hospice intermediate kemudian ibu hamilnya ini memakan daging yang tidak masak tidak matang gitu ya dia memakan daging yang dimasak tidak matang nah di dalamnya itu ada kista gitu ya jaringan kista dari intermediate host nah selanjutnya kan dia makan nih makan ternyata hamil nih ibunya hamil ibunya sedang hamil ternyata pada saat makan daging ini ternyata ibunya sedang hamil dan berkembang gitu ya kista ini berkembang menjadi takisoit nah takisoitnya transmisi mentransmisikan penyakit ini melalui placenta sehingga janinnya terinfeksi sehingga menyebabkan penyakit toxoplasmosis oke selanjutnya lagi ini ada autoinfeksi jadi autoinfeksi dapat melalui transmisi dari jari ke mulut begitu karena oksuris vermicularis oksuris vermicularis kan manifestasinya banyak di dubur gitu ya sehingga penderitanya mengalami gatel-gatel nah mungkin gatel-gatel bentuknya kan kecil-kecil ya seperti kayak serabut kelapa kemudian gak sengaja udah gatel-gatel terus gak cuci tangan makan gitu nah itu bisa autoinfeksi kemudian reinfeksi internal contohnya adalah stongidoida stercoralis nah ini contoh saya ambil dari paniker parasit-parasit apa saja yang menyebabkan autoinfeksi jadi infeksi disebabkan oleh dengan sendirinya gitu ya yaitu hymenolipistana enterbis vermicularis tainia solium strongylidester coralis capillaria filipinesis dan cryptosporidium parfum ya jadi yang cryptosporidium parfum itu protozoa begitu ya nah zoonosis apa itu zoonosis nah menurut paniker 2018 definisinya adalah penyakit yang ditularkan dari hewan begitu ya ada zoonosis protozoa contohnya toxoplasmosis leishmaniasis balentidiasis cryptosporidiasis nah selanjutnya lagi ada antropozoonosis antropo antropo itu manusia zoonosis jadi penyakitnya ditransmisikan dari hewan ke manusia jadi antropo zoonosis zoonosis kan dari hewan penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia beda nanti ceritanya zooantroponosis di antroponosis antropo manusia jadi penyakit yang ditransmisikan dari manusia ke hewan contohnya adalah tuberculosis manusia pada sapi ada namanya mycobacterium bovis begitu ya nah zoonosis haomin nah contohnya adalah histahidatid dan tainiosis nah sumber penularan sendiri berbagai macam contohnya tanah atau air terkontaminasi contohnya lagi tadi ya toxoplasma gondii gitu menyebabkan toxoplasmosis nah makanan mengandung stadium infektif ini yang contohnya protozoa usus gitu ya kemudian giardiasis balantidiasis kemudian kriptosporidiasis selanjutnya ada amebiasis seperti itu nah artropoda penghisap darah ini contohnya malaria philariasis gitu binatang piaraan atau buas nah contohnya tadi misalkan kita melahirah kucing ternyata kita tidak memperhatikan kebiasaan ya termasuk garuk-garuk kucing kan punya kebiasaan menggaruk-garuk tanah gitu ya nah ternyata tidak dipersiapkan kita tidak mempersiapkan dengan medianya gitu ya dengan pengawasan tetapi kita membiarkan bebas gitu sehingga dia bisa menggaruk-garuk tanah yang ternyata di dalamnya itu mengandung ookista gitu ya karena ookista berkembang pada tanah atau air begitu nah itu binatang piaraan atau contohnya lagi toksokarakanis toksokarakati begitu tumbuhan contohnya kalau kita memakan tumbuhan air yang dimasak tidak matang nah ini lagi manusia lain gitu contohnya toksoplasma yang bisa menular melalui transfusi darah gitu dan ini diri sendiri contohnya juga selain toksoplasma itu ada lagi trihomonas vaginalis begitu dan diri sendiri kemudian cara masuk parasit adalah melalui mulut gitu ya kemudian menembus kulit gigitan antropoda inhalasi transpalcental atau kangenital transmemori hubungan seksual transfusi darah dan transplantasi jaringan skema dalam mempelajari parasitologi yang pertama adalah sejarah penemuan parasit kemudian distribusi geografis habitatnya morfologinya siklus hidupnya gejala klinis selanjutnya ada reaksi imunologinya penegakan diagnosa dan pengobatan dan pencegahan nah siklus parasit sendiri menurut paniker 2018 ada dua yaitu langsung dengan tidak langsung yang langsung itu apa parasit hanya membutuhkan host atau inang tunggal selama perkembangan hidupnya contohnya adalah entamubah histolytica jadi entamubah histolytica ini menyebabkan penyakit amebiasis begitu hanya membutuhkan manusia sebagai host selanjutnya parasit membutuhkan dua atau lebih spesies dalam perkembangan hidupnya ini yang tidak langsung contohnya plasmodium membutuhkan manusia dan nyamuk anopeles jadi nyamuk anopeles ini sebagai faktornya cuman disini tahapan pandaris porozoid kan berkembangnya di anopeles sedangkan tahapan lainnya ada di dalam tubuh manusia ini human parasite parasit pada manusia itu banyak sekali hampir di sebagian besar tubuh ada loa-loa kemudian kutu kepala angkat muba dan lain sebagainya kalau kita bicara parasit ada protozoa helmin dan ini artropoda protozoa contohnya adalah risopoda kemudian ada mastigopora ciliata dan sporozoa helmin ada nematoda trematoda dan cestoda jadi nematoda cacing gilik trematoda cacing pipih dan cestoda cacing gita kalau artropoda sendiri ada insekta serangga kemudian arah nida laba-laba krustase udang-udangan dan miriapoda ini kaki seribu begitu hewan berbuku-buku selanjutnya klasifikasi parasitologi parasit terbagi menjadi protozoa dan metazoa protozoa hewan yang bersel satu contohnya adalah amubas porozoa flagelata dan ciliata untuk metazoa sendiri hewan yang banyak selnya gitu ya contohnya adalah pelatih halmintes atau cacing pipih dan nematalmintes gitu ya atau cacing gilik begitu ya nah ifluk contohnya adalah cacing pipih trematoda dan cacing pita nah sifat parasit sendiri ada yang unisek unisek itu begini kita belajar banyak dari sistosoma hematobium gitu kenapa baik jantan maupun betinanya ketika dia dipisahkan gitu ya ini sebenarnya jantan dan betina itu berdiri sendiri-sendiri gitu ya tidak satu organisme menghasilkan jantan dan betina tidak jadi bisa dibedakan antara jantan dan betina tetapi kalau sistosoma sendiri ini kalau dipisahkan dia akan mati gitu dua-duanya jadi so sweet gitu dia akan terus menempel beriringan bersama-sama gitu ya akan bersama-sama terus gitu ya nah selanjutnya ada strong iloid dexter coralis dia hidup bebas gitu ada yang parasitik ini bentuknya seperti ini yang parasit yang sifatnya parasitik adalah yang female atau betina kemudian ini yang hidup bebas begitu dia bisa hidup bebas jadi bisa sebagai dia bisa hidup bebas dan ada juga yang sifatnya parasit begitu ini yang B ini adalah free living male dan ini free living female kemudian hermafrodit jadi organisme ini atau si spesies ini bisa menghasilkan antara jantan jadi organ reproduksi jantan dan betina contohnya adalah kronosis sinensis nah selanjutnya kita akan bicara tentang protozoologi jadi protozoologi adalah dari kata tadi protozoa zoa itu hewan proto satu jadi hewan yang bersel satu ilmu yang mempelajari tentang protozoa protozoologi yaitu jasa trenik hewani yang terdiri dari satu sel hidup sendiri-sendiri atau berkelompok membentuk koloni protozoologi ilmu yang mempelajari tentang protozoa proto pertama zoa hewan gitu ya hewan yang bersel satu gitu kemudian sel protozoa sendiri terdiri dari sitoplasma dan inti nah sitoplasma itu ada ektoplasma dan endoplasma kalau ektoplasma itu di luar plasma contohnya adalah jaringan hialin fungsinya adalah pertahanan diri lokomotif organ sensoris kalau endoplasma sifatnya granular jadi untuk perceraan dan sistem nutritif ini contohnya ada amaboyit pseudopodia gitu ya pseudopodia pseudosemu podia kaki gitu ya jadi dia bergerak dengan kaki semu siliata dengan bulu getar ini tidak memiliki pergerakan non motil kemudian flagela dia dengan flagelanya alat geraknya adalah berupa flagela contohnya ini adalah risopoda ya ada amuba paramecium ini ada kelas siliata ada opalina kemudian mastigopora ada tripanosoma ada gerdia gitu protosua sendiri terdiri dari plasmodroma dan siliopora siliopora ini yang nantinya akan contohnya adalah berkembang menjadi siliata gitu ya untuk protosua dibedakan menjadi risopoda mastigopora dan sporozoa risopoda contohnya entamuba kita paling gampang belajar entamuba yang sifatnya sebagai patogen adalah entamuba histolitica kemudian mastigopora nitrihomonas gitu ya trihomonas vaginalis kemudian tripanosoma yang menyakit tidur kemudian leishmania ada penyakit kala azar juga gitu ya dan oriental shore kemudian gerdia nanti menyebabkan penyakit gerdiasis kemudian sporozoa lumayan banyak ada plasmodium ada koksidia ada isospora ada siklospora kriptosporidium toxoplasma sarkosistis dan penomosistis contohnya penomosistis cirovecii nah risopoda pergerakan menggunakan kaki semua atau pseudopodia sebagai alat gerak ini yang saya beri label bold itu adalah yang menyebabkan patogen yang lainnya apatogen gitu dia parasit tapi tidak menyebabkan penyakit gitu contohnya ya seperti flora normal gitu entamuba heartmoney entamuba komensal ya dia sifatnya komensal kalau yang ini entamuba heartmoney entamuba poleki iod amuba buitsli'i kemudian entamuba gingivalis endolimax nana di entamuba fragilis begitu selanjutnya mastigopora dia punya flagela sebagai alat geraknya gitu contohnya adalah giardia lamblia tripanosoma kemudian strihomonas vaginalis nah ciliata ini dengan bulu getar contohnya adalah balantidium gitu dia punya makronukleus dia punya makronukleus dan punya mikronukleus gitu dan ada vakuola kontraktil untuk pergerakan dan vakuola makanan nah sporozoa tidak memiliki flagel atau silia pergerakannya dilakukan secara amoboid begitu nah reproduusinya secara aseksual sisugoni dan seksual singami ini contohnya adalah plasmodium penyebab nyakit malaria nah siklus hidup protozoa paniker 2018 ada host tunggal dan ada host majemuk apa itu host tunggal parasit hanya membutuhkan host atau inang itu tidak selama hidupnya contohnya adalah entamuba istolitica nah jadi entamuba istolitica itu hanya butuh manusia sebagai hospice definitif dia tidak butuh yang lain nah kemudian host majemuk atau inang yang majemuk parasit membutuhkan dua atau lebih spesies selama perkembangan hidupnya contohnya adalah plasmodium jadi plasmodium pada tahap sporozoid hidup di anopeles begitu nyamuk anopeles sedangkan tahap lainnya eksoeritrositik kemudian eritrositik ada di dalam tubuh manusia itu sendiri nah pembagian protozoa menurut habitat ada protozoa usus dan rungga tubuh kemudian protozoa darah dan jaringan dan ameba jaringan otak primer ini contohnya adalah neglira voleri kemudian akantamuba gitu ya nah pembagian mastigopura berdasarkan habitat ini ada hemoflagelata hemodarah flagela itu flagela cambuk bentuknya cambuk seperti cambuk nah dia hidup di dalam darah dan jaringan contohnya siapa tripanosoma sp dan leishmania nah flagelata usus flagelata mulut dan flagelata jaringan contohnya adalah giardialamblia itu flagelata usus kemudian yang mulut trichomonas tenax dan yang di jaringan gitu ya terutama di sekret vagina wanita yaitu trichomonas vaginalis trofosoid aktif dan pasif gitu ya trofosoid itu adalah bentuk aktif kemudian kistanya itu bentuk pasif jadi stadiumnya itu ada dua untuk protozoa ada bentuk aktif dan bentuk pasif nah ini bentuk trofosoid yang membedakan ini karyosomanya sentris gitu ya kemudian ini giardialamblia dan balantidium coli untuk bentuk kistanya sendiri ini beda sendiri ya jadi antara sprotozoa gitu ya ada bentuk aktifnya yang trofosoid dan bentuk pasifnya yang kista tapi diagnosanya sama-sama menemukan kista atau kista atau trofosoid gitu nah disini ada istilah yang namanya eksistasi dan enkistasi jadi eksistasi itu apa eksistasi itu adalah bentuk kista menjadi trofosoid jadi yang tadinya pasif menjadi aktif nah kemudian yang tadinya aktif menjadi pasif namanya enkistasi jadi bentuk perubahan atau transformasi dari bentuk kista yang tadinya pasif menjadi aktif disebut ekskistasi nah apa itu ekskistasi ekskistasi itu keluar melalui fesis kemudian dia infektif dan resisten kemudian ada enkistasi kenapa karena dia makan kemudian pergerakan dan replikasi jadi trofosoid bisa jadi trofosoid lagi atau trofosoid ke kista intinya trofosoid itu kan fase aktif dia untuk makan pergerakan sama memperbanyak diri enkistasi yaitu proses pengaktifan bentuk trofosoid menjadi kista ini dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah populasi parasit oksigen kan ada parasit yang membutuhkan tipenya itu aerob harus butuh oksigen kemudian pengeringan perubahan pH katabolisme dan suplai makanan sedangkan ekskistasi yaitu proses pengaktifan bentuk trofosoid dari kista jadi dari kista ke trofosoid itu namanya ekskistasi dipengaruhi oleh beberapa faktor contohnya adalah perubahan tokenan osmotik pengaruh enzim pada lapisan dalam dinding kista pH serta aktivitas enzim hospes yang menguntungkan parasit nah proses pengambilan makanan sendiri pada protosua terbagi menjadi beberapa cara yang pertama adalah difusi gitu kemudian phagocytosis penelanan makanan padat kemudian pinocytosis makanan dalam larutan melalui faks vesikula pinocytik dan lewat sitostoma atau mikrosporus atau mikropil nah phagocytosis dan pinocytosis disebut endocytosis selanjutnya reproduksi parasit ini terjadi terjadi melalui beberapa tahap gitu ya ada beberapa cara yang pertama adalah pembelahan binar atau binar vision parasit tunggal membelah diri secara transversal atau longitudinal menjadi dua atau lebih parasit yang sama nah kemudian sisogoni atau multiple vision dimana plasmodium melakukan pembelahan berganda dalam sison untuk memproduksi merosoid sedangkan endodiogoni adalah toksoplasmogoni melakukan pembelahan tunas internal menghasilkan dua sel anakan nah ini contohnya binary vision jadi pseudopodia berjalan dengan kaki sembuh nukleus ini tempatnya inti sel gitu ya dan amuba melakukan retraksi kemudian ada pseudopodia maaf gitu ya dan nukleus itu membelah diri membagi diri melalui proses mitosis kemudian nuklei atau inti dari anakannya akan akan memisah dan sitoplasmanya juga akan memisah akan terbawa satu sama lain jadi ketika membelahan juga ada nuklei inti anakannya sama sitoplasmanya jadi ada dua sel anakan dari sel amuba kemudian disini pada kondisi yang tidak memungkinkan kita akan ruptur dan melepaskan banyak sel anakan amuba nah kemudian ini binari vision kalau multiple vision tadi amuba ini akan menarik tertarik ke dalam pseudopodia kemudian amuba akan mensekresi dinding sel kemudian akan melakukan banyak pembelahan dengan sel amuba karena dia memperbanyak diri pada kondisi yang tidak memungkinkan kita akan rusak dan melepaskan banyak sel anakan dari amuba itu sendiri jadi pembelahannya dari satu kedua empat dan seterusnya lalu bagaimana dengan si sogoni tadi sudah saya jelaskan sebelumnya saya singgung bahwa disini nyamuk yang terinfeksi ada fase sporozoid mengandung sporozoid kemudian akan masuk ke siklus pre-eritrositik dalam sel hati kemudian dia akan melepaskan melepaskan namanya sison tadi sison nah sison ini melepaskan banyak sison sison ini akan berkembang menjadi ada yang berkembang ke siklus exo-eritrositik dan disini ada yang juga berkembang ke siklus eritrositik kemudian dari sison ini akan berkembang menjadi banyak sel anakan akan memproduksi banyak sel anakan kemudian sel anakannya akan lepas jadi sison ini akan ruptur dan melepaskan banyak merosoid makanya merosoid ini akan masuk ke dalam darah jadi awalnya bentuk trofosoid bentuk cincin kemudian akan banyak berkembang menjadi sison sison ini akan melakukan pembelahan multiple vision atau pembelahan yang berganda kemudian banyak akan jadi merosoid ini juga sama sisonnya ada yang ke exo-eritrositik sama yang ke eritrositik kalau exo-eritrositik yang di liver kemudian eritrositik yang di dalam darah kemudian endodiogeni ini dari pembentukan tunas internal dari satu menjadi dua selanakan nah seksualnya secara konjugasi dan singgami atau gemetogeni jadi konjugasi adalah dua organisme bergabung bersama dan saling bertukar material inti atau nuklear contohnya adalah balantidium koli kemudian singgami atau gemetogeni diproduksinya gametocid dari jantan dan betina hingga membentuk sikot kemudian menghasilkan sporozoid ini contohnya adalah plasmodium spesies polar nah ini tadi meiosis ya dua organisme bergabung bersama kemudian dia akan bertukar material genetik kemudian ini kan dari satu bergabung sama-sama yang intinya biru dengan merah kemudian bergabung ini ketika kalau sudah bergabung maka akan tukaran saling tukaran bertukar material genetik jadi haploid mikronukleus kemudian pertukarannya ada di sini dan melakukan singgami singgami ada individu jantan dan betina kemudian membentukkan gamet dan seterusnya membentuk menghasilkan mikronuklei oke selanjutnya respirasi protozoa jadi ada aerobik dan anaerobik maaf aerobik itu dia butuh oksigen kalau anaerobik tanpa oksigen kenapa aerobik contohnya adalah plasmodium kenapa respirasinya dengan aerobik karena plasmodium menginfeksi dalam darah darah itu butuh oksigen seperti itu kemudian anaerobik contohnya adalah entambubais tolitika jarang melakukan oksidasi parasit usus lebih banyak terdapat pada daerah dekat mukosa usus daripada makin ke tengah lumen juga daerah dekat kapiler darah selanjutnya apa itu protozoa coprofilosa yaitu protozoa yang hidup di luar tubuh suatu saat keluar bersama tinja manusia atau binatang penulisan nama parasit menggunakan aturan dari international code of zoological nomenklatur menggunakan bahasa Yunani atau nama latin mengacu pada binomial nomenklatur contohnya adalah ascaris lumbricoides ascaris ini penunjuk genusnya sedangkan lumbricoides adalah penunjuk spesiesnya kalau ditulis dalam ketikan komputer maka ini harus dicetak miring tapi kalau misalnya tidak ditulis dengan ketikan komputer maka harus digaris bawahi oke sekian pembelajaran dari pendahuluan parasitologi mohon mudahan bisa diterima mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan saya selamat belajar